Dalam momen sakral hari jadi ke 389 Kebupaten Tasikmalaya yang diperingati setiap 26 Juli di tahun 2021 ini, pemerintah daerah mempunyai misi untuk memulihkan ekonomi dan kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto mengatakan, Di momen hari jadi Kebupaten Tasikmalaya ini banyak capaian yang ditorehkan, diantaranya Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan telah mengalami kenaikan. Momen ini kita peringati sebagai bagian dari mempererat silaturahim di antara seluruh kekuatan, peratur sipil negara dengan sesamanya, dengan DPRD, dengan stakeholder, dengan seluruh warga masyarakat. Apalagi pada kondisi hari ini kita semua sedang diberikan cobaan musibah COVID-19 yang saya rasa perlu didekatkan, perlu dipersatukan, perlu dikompakkan kembali. Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurloyakin mengatakan, pada momen hari jadi Kebupaten Tasikmalaya harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari besok harus dipastikan lebih dari hari ini. Maka, masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini jangan membuat kita menjadi terpecah. Justru harus semakin bersatu. Saat terjadi perpecahan, maka akan bercerai-berai tidak bersatu. Maka, di dalam visi dan misi Kebupaten Tasikmalaya, ada kata-kata gotong royong yang menjadi bahasa sakral. Visi kami, Bupati Adek dan Wafi Bupati Jecep, dalam visinya pertama ada kata gotong royong. Karena itu adalah kata yang sangat sakral menurut saya, menurut kami. Gotong royong itu tidak ada dalam kamus bahasa luar, hanya ada dalam bahasa Indonesia. Karena gotong royong adalah warisan dari para pendiri bangsa kita, termasuk para pendiri Kebupaten Tasikmalaya, dari kembali zaman Pada Kerajaan Galunggung, Sukapura, dan masuk hari ini ke Kebupaten Tasikmalaya. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, mengucapkan spirit. Di hari jadi Kebupaten Tasikmalaya ini menjadi penggagas dan motivasi dalam menyelesaikan pandemi COVID-19. Agar tidak tergerus akibat krisis dampak pandemi, perjuangan dalam memwujudkan Kebupaten Tasikmalaya maju dan sejahtera tetap dilindungi Allah SWT. Tahun ini, kita selain berikhtiar dengan keras, tentunya berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Walaupun begitu, kita tetap harus menyiapkan beberapa skenario. Skenario di mana kalau COVID-19 terus berlanjut, berarti di sini kehadiran pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama harus mempertegas dan harus memperjelas bagaimana sikap pemerintah itu melalui program-program yang sangat erat kaitannya dengan dan menyentuh langsung ke masyarakat. Seperti penanganan sosial, bahkan yang jauh lebih penting adalah masalah bagaimana reka-pre ekonomi ini terwujud. Bukan hanya dalam kata-kata dan tulisan-tulisan saja, tapi harus real dalam bentuk program yang nyata-nyata dirasakan sama masyarakat. Momen hari jadi Kabupaten Tasikmalaya ini, pemerintah daerah fokus dalam penanganan dampak pandemi COVID-19, baik pemulihan ekonomi maupun kesehatan masyarakat. Momen hari jadi Kabupaten Tasikmalaya ini bisa menjadi penyemangat dan motivasi baik dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Terima kasih telah menonton!